Hai jika kalian ingin membentuk mental ayam kalian tonton video ini Oke guys ini cara bagaimana membentuk mental ayam yang masih pala pilih guys ya ini diumur masih lima bulan-bulanan guys masih normal dan saja ini membentuk mentalnya guys ya karena dia udah apa ya udah berani sama biang jadi saya campurin sama biang nah ini adalah cara pertama yaitu mencampur ayam yang mentalnya kepala pilih dengan biangan guys agar apa agar birahnya muncak dan dia seperti penguasa lah di daerahnya ya karena dikelilingi oleh bentina kalau bisa betina-betinanya ini lebih mudah dari dia guys ya ini tua guys saya punyanya yang tua cara yang kedua guys secara yang kedua kalian bisa mencoba mengkliter ya guys atau mempertemukan ayam yang dia berani misalnya kan dia ini kalau pilih ya mentalnya pala pilih coba carikan yang dia berani guys tapi kalau di adu fisik dia enggak berani kayak misalnya lari itu bisa kita masukkan ayam yang mentalnya full yang dia berani nih musuhnya ditaruh di kandang jemur nah dia di luarnya guys ya suruh dia pacrokan misalnya kayak kliter tuh kayak mukul-mukul notol-notol itu guys ya usahakan dia muter-muter ngerek-ngerek ayam yang di dalam dan biarkan saja sampai dia memukul sangkar jemburnya guys ya karena kalau udah mukul sangkar jemur itu tandanya dia udah emosi kita bisa coba lepaskan dia suruh taruh sebentar saja mungkin mungkin tiga pukulan atau empat pukulan supaya dia adu apa ya adu pukul sebentar tapi jangan sampai ayam yang mentalnya ini masih pala pilih ini serg ya guys ya misalnya asoran guys jadi usahakan sampai rumbangan saja sampai ancang-ancang depan-depan itu guys ya kita masukkan lagi kliter lagi lakukan sampai tiga kali atau setiap sore guys ya setiap sore itu kayak gitu dan selanjutnya guys ya saya akan memberi jambu-jambuan yang pendongkrak nafsu ya guys ya pendongkrak emosi misalnya kayak jahe langkuas itu ya guys ya atau bisa kita berikan bawang putih bawang putih ini untuk mendongkrak birahi guys ya atau bisa juga cicak guys ya ramuan orang tua saya itu berikan cicak agar dia bisa nafsu kawin karena pada dasarnya hewan ungges itu kalau birahinya muncak otomatis emosinya juga akan keluar guys karena itu insting alami yang diberikan Tuhan untuk hewan guys ya itu menurut saya kalau selanjutnya itu kalian bisa cari sendiri itu apa ya pengalaman saya merawat ayam yang mentalnya semua ayam yang kendala di orang Alhamdulillah di saya ini berani guys ya udah berani tarung Alhamdulillah dengan perawatan kayak gitu dan kemungkinan juga ayam yang mentalnya pada pilih ada hal yang enggak enak badannya misalnya enggak sehat bisa juga kurap juga bisa mengganggu mentalnya pertumbuhan bulu pada ayam juga bisa mengganggu mentalnya guys ya atau faktor apa ya faktor ah apa itu namanya faktor lingkungan guys ya jadi dia tuh waktu kecil sering dibully ya sering dipacrokin sama yang tua-tua itu bisa jadi karena gitu nah mungkin itu saja guys dari saya ya bagaimana cara pembentukan mental ayam yang masih muda atau yang sudah berlanjut ya guys ya kalau udah satu mabungan mental tetep kayak gitu itu enggak bisa dipakai asli itu enggak bisa dipakai karena banyak pengalaman dari senior-senior juga misalnya kayak ayam jenis bulbi-bulbi kayak gitu kalau udah satu mabungan dua mabungan itu udah enggak muncul muncul emosinya itu seterusnya enggak bakal muncul itu memang mental-mental ayam banci ya guys ya namanya juga bulbi-bulbi yang tapi kalau jenis bulbi sekali berani enak mentalnya udah bagus ya mungkin itu saja dari saya bisa untuk memberikan bagaimana cara pembentukan mental ayam kalau ada yang kurang atau tidak sesuai dengan prinsip kalian saya mohon maaf karena ini pengalaman saya pribadi ya bisa ya mungkin saja selamat bekerja dan selamat sukses untuk kalian semua moga-moga rezeki nya dilancarkan amin ya sekian terima kasih